Intro Halo beautiful lovers Gila udah lama banget gak tuh Aku gak bikin video Make up dan gak bikin video di studio Kenapa? Karena belakangan ini tuh aku lagi Pindahan rumah jadi emang aku lagi Pindah ke rumah baru dan pastinya Studio aku juga pindah jadi Kalau misalnya disini lightingnya Agak beda, backgroundnya agak beda Terus tempat aku duduk juga gak Begitu keliapan enak Kayak biasanya maafin banget karena ini Beneran masih dadakan Masih sementara untuk Settingan lighting dan juga settingan studio Aku so hari ini Aku udah excited banget sebenernya udah lama banget Aku dapetin produk ini jadi emang Udah segitu excitednya Udah segitu pengen buru-buru Banget untuk nge-videoin Produk ini yaitu dari make over Kalian juga udah pasti sering banget udah Nonton mungkin review-review dari orang Tapi kali ini please dengerin review aku Aku bakal nge-review cushion terbarunya make over Nih udah ada disini Jadi aku bakal nge-review semua warna Aku disini dikasih 8 warna Dan memang availablenya 8 warna Jadi dia tuh ngeluarin Hydra Stay Light Glow Cushion So akhirnya make over ngeluarin Cushion khusus untuk kulit yang kering Aku gak punya kulit yang kering Tapi aku suka banget sama cushion yang finishnya glowing Tapi juga gak bikin benyek kulit Nah katanya sih ini begitu Dan dia tetap awet katanya Disini aku ada 8 warna Aku punya kulit kombinasi too oily But I don't mind to use glow cushion Aku bakal coba pake yang N30 Natural Beige Semoga yang ini cocok di aku Nanti selebihnya aku bakal swatch Basically packagingnya sama Tapi dia glowing Dan ada sedikit iridescentnya gitu disini Ini aku belum pake apa-apa Cuman pake skincare yang biasa aku pake Kayak toner, moisturizer Dan sunscreen pastinya So aku bakal sebutin claimnya apa aja Dan aku bakal buktiin apa ini semuanya bener gitu Nah yang pertama adalah Specifically designed for dry skin Jadi buat kalian yang dry skin Dan kalian pengen tetap full coverage Maybe kalian bisa cobain ini 24 hours hydration effect Ada deep hydrating aktifnya katanya Coba ya kita coba ya Nanti kita rasain Seamless smooth skin Ada soft focus partikelnya Untuk blurring fine line Dry texture dan juga pores Nah ini nih agak aku bingung nih Dia bilang dia buat kulit kering Dan hasilnya glowing Tapi dia bisa menyamarkan fine line Dry texture dan juga pores Pores tuh biasanya kalo misalnya glowing justru malah keliatan Nanti makanya kita buktiin Medium to high cover Ini yang aku pengen banget cobain Karena kalian bisa liat sendiri kulit aku lagi tidak baik-baik saja Lalu ada 8 shade Nanti aku juga bakal sebutin ada berapa shade Dan shadenya itu apa aja Kayak gimana di kulit aku Aku bakal juga coba swatch Terus ada healthy glow skin Siapa sih yang gak pengen keliatan kulitnya healthy glow skin Apalagi sekarang cewek-cewek di tiktok semua kulitnya tuh glowing banget Kayak no more matte look No more kayak flawless yang matte Super matte itu kayaknya gak ada deh Sekarang semua orang pengennya glowing Terus ada SPFnya 50 plus PA++ Plusnya 4 kali Berarti itu bisa masuk ke kulit kalian lebih dalam lagi Dan perlindungannya lebih baik pastinya Non comedogenic Ini penting banget buat aku yang sering banget beruntusan Dermatology tested ini juga penting banget Jadi kalian yang punya kulit sensitif Gak perlu khawatir Karena mudah-mudahan cocok sama kalian So mari kita coba Sekarang aku coba shade yang N30 Karena aku kayaknya based on shade aku di shade lain kali ya Aku seinget aku juga aku pake cushionnya yang mirip-mirip kayak gini Seperti biasa packagingnya Ini aku baru buka Jadi ini first impression Plus aku nanti bakal cobain sampe malem Karena kebetulan nanti malem aku bakalan join Zoom meeting sama temen-temen IBV Oh kayak gini keadaannya sebelumnya Agak banyak merah-merah Yes Beruntusan Terutama di bagian deket-deket sini Masne Siapa yang gak punya masne Gila lo beruntung banget Man Wow Look at that Mari kita coba ya Ini ada merah-merah di pipi aku Semoga kalian bisa liat I mean Hello coverage Rasanya dingin gitu Kayak adem di kulit Dan enteng banget Mau nangis Bisa liat gak Tadi pipi aku tuh banyak Bekas merah-merah Jerawat Karena kebetulan aku baru banget selesai dapet Semua produk yang kalian ambil Nempel ke kulit Gak keserap disini Karena emang dari dulu Aku suka banget sama puffnya makeover Punya cushion sih Nih ya Nih ada Bekas jerawat Coba kita coba ini ya Aku segini Look at that cover Yang sebelah sini udah aku pake Yang sebelah sana belum Liat Coverage-nya Aku beneran tadi cuman pake 2x puff 2x masukin gitu Dan liat Gak ada Bekas yang nempel Ataupun yang nyerep disini Kayak Yaudah Semuanya nempel di kulit lo Which is irit Ya gak sih Liat Ini udah pake Efeknya glowing Sebelah sini yang belum Ini masih medium Jadi aku sebenernya Masih bisa build up lagi Kalo dia bilang medium to high Itu biasanya Bisa kalian Layer lagi gitu Nanti nunggu agak Agak nge-set Baru kalian Layer lagi Sumpah ini tadi aku Satu puff Doang Terus buat leher Aku ambil puff lagi So Ini satu layer Dengan menggunakan Dua kali puff Dan dua kali puff Sebelah kanan Dan aku bakal Diemin dulu Sekitar 1-2 menit Untuk nambahin layer Selanjutnya Karena aku pengen coba nih Kalo misalnya di layer Dia bakal Ngegeser yang tadi Atau malah beneran Makin nambah covernya So aku bakal layer lagi Dengan satu puff Kiri Ke satu puff Juga kanan Jadi totalnya Tadi tiga puff Kiri Dan tiga puff Kanan Tiga puff itu Berarti tiga puff Gini ya Semoga kalian mengerti Aku tau kalian sangat Pintar tuh Aku mau mencoba Apakah dia bisa Beneran di layer Dan jadi High coverage Sepertinya bisa Oh gila Ini glowing sih Kalo misalnya dia bilang Memang Light glow cushion It is So aku bakal lanjut Pake concealer Terus abis itu Aku juga bakal cobain Bedaknya yang memang Launchingnya barengan Oke disini aku udah Pake concealer Udah pake Cream blush juga Karena I always Use Cream blush Untuk ngeblend Concealernya juga Tadi gak ngeganggu Si cushionnya But Sekarang aku udah mulai Merasa Too glowy Jadi aku mau Nge-set pake bedak Aku juga bakal pake bedak Dari yang Mereka launchingnya bareng Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder Gak mau nge-baking Karena tujuannya Gak mau bikin Kulitnya jadi Gimana-gimana ya Dan ini lucu banget Liat deh Kecil banget Jadi gampang banget Buat dibawa-bawa Dan dia gak ada warnanya Dia kayak finishing powder Sebenernya kalian bisa pake Untuk Finishing langsung Or kalian bisa pake bedak dulu Abis itu Di finishing pake ini Definitely bakal nge-set Bawah mata aku Karena bawah mata aku Selalu nge-creasing Dan karena ini kecil banget Jadi beneran Bun Dikit-dikit aja bun Tuh Jadi kayak Difokusin So kalian bisa liat Ini langsung Yang bagian tengah muka aku Langsung lebih Matte kan Tadi udah mulai Agak overglowy Dan ini Ininya kecil banget Jadi Bisa detail Kesini-sini Bisa detail Ke bawah mata juga Sekarang kalo misalnya Aku liat di kaca Kulit aku Baik-baik saja Maksudnya Gak yang Terlalu over oily Over glowing Terus juga Apalagi pas aku set Dia beneran udah Nge-set banget Liat Tapi kalian masih bisa Tetep nangkep cahayanya Nih kalo aku gerakin muka Kalian bisa liat Cahayanya disini Masih ada banget Glowingnya Oke Jadi ini aku udah Finishing semua makeup aku Udah pake mascara Udah benerin alis Udah pake blush juga Udah pake bronzer Cuman sebelum Aku pake highlight Aku pengen tunjukin ke kalian Without highlight Jadi aku belum pake glow Powder apapun Jadi ini dia hasilnya Kalian masih bisa liat Meskipun ini Full coverage Dan flawless banget Tapi gak yang Dead matte gitu loh Finishnya Jadi menurut aku Even ini Designed for dry skin Kalian yang kulit teg kombinasi Kayak aku Masih bisa banget pake Buktinya aku pake Bedak yang dari mereka juga Tetep cocok Dan gak nge-crack Sama sekali Biasanya di bagian bawah mata Atau smile-an aku tuh Biasanya ada nih Di bagian sini Biasanya ada nih Ini gak ada sama sekali Still fine Sekarang aku mau pake Fenty Beauty Highlight Sebelum Makanya sengaja aku Nge-record lagi Sebelum aku pake highlightnya Karena nanti kalo pake highlight Akan Tuh Emang ya Fenty Udah lama banget Aku gak pake highlight Separah ini Jadi kalian bisa bedain ya Highlight Glow dari highlight Sama Glow yang emang Karena Pake cushion yang glowing Oke Jadi ini dia Final looknya Aku bakal coba Cekin lagi Lebih deket Wajah aku Kayak gimana Aku bakal zoom in juga Biar kalian bisa liat Tuh Ini glowingnya From within Jadi kalian gak usah Ngeliat yang di bagian sini aja Tapi di bagian sini juga Ini gak aku pakein Highlighter lagi Di tengah jidat juga Aku gak pakein highlighter lagi Kalian masih bisa liat glownya Again Kalo misalnya Kalian mau lebih glowing lagi Tinggal dicocokin aja Seberapa banyak bedak Yang kalian pake Karena aku menyesuaikan Sama tipe kulit aku Yang kombinasi itu oily Jadi aku Tetap pake bedaknya Di seluruh wajah Dan terutama Di bagian tengah Supaya gak Gak ngegeser Kalo misalnya Kalian yang kulit tak kering Kalian bisa kurangin bedaknya Kalian bisa sesuaiin Sesuai kebutuhan kalian Tapi so far Yang aku cobain sekarang Yang aku rasain Meskipun aku pake Dual layer Aku gak ngerasain pake Kayak foundation yang tebel banget Which is good Which I love Terus juga Warnanya di aku Pas banget Yang N30 tadi Jadi disini Aku kehilangan klip aku Jadi intinya adalah Disini jam 5 sore Aku posisinya Filming ini Dan ini dia keadaan kulit aku So ini udah jam 21.30 Berarti tadi aku pake tuh Dari jam 4an sebenernya Terus selesai jam 5an 6, 7, 8, 9 Sekitar 4-5 jam Sekarang kalo misalnya aku liat Di kulit aku yang Kombinasi itu oily Yes Dia udah mulai keluar Minyak-minyak Atau bagian glowingnya Di bagian sini Tapi Menurut aku masih bagus banget Jadi dia glowingnya tuh Gak yang kayak Langsung memecah Atau Ngebuka pori-pori aku Ini aku bakal deketin Ini gak sama sekali Dia cuman ngeluarin glow aja Di jidat juga Di bagian hidung juga Basically Gak yang Jadi minyakan parah Bahkan Mungkin kayak Dissolve gitu Makeupnya gak sama sekali Jadi buat kalian yang Kulit yang kombinasi itu oily Masih cocok Even ini Emang desained For dry skin Kalian bisa tetep pake Kalo misalnya yang kalian kulitnya dry skin Kalian ini Kayaknya bakal jadi Holy grail kalian banget ya Karena ini gampang banget didapetinnya kan Karena dia lokal Dan Shadenya bisa pilih Terus juga Awet Jadi dari tadi nih Aku meskipun gak kemana-mana Tapi aku dari tadi sempet masak Aku sempet di depan kompor Dan ini enggak Gimana ya Kayak pecah Ataupun kayak blur Yang kayak Jadi Apa ya namanya Fading sama sekali Enggak Ini kalian bisa liat Ini blush aku masih ada banget Bahkan lipstick aku aja udah hilang Ini aku tinggal Pake lip tint dan Lip gloss doang Jadi tadi lipsticknya udah hilang Tapi Makeupnya masih ada banget So Final touch aku Aku suka banget sama produk ini Meskipun kulit aku kombinasi itu oily Tapi aku masih bisa pake Dan aku bisa akalin dengan bedaknya Dan ternyata bedaknya juga bagus banget Tadi aku ngerasa Bener-bener ngeblur banget Padahal aku gak pake Pore primer Aku gak pake Yang Smoothing primer sama sekali Tapi kalian bisa liat Kulit aku bagus banget Meskipun tadi sebenernya Kulit aku yang asli itu Sebenernya geradakan juga Banyak merah-merahnya Tapi semuanya ketutup Nah ini yang aku suka banget dari Si cushion ini High coverage-nya bagus banget Finish-nya bagus banget Dan ringannya juga aku suka banget Awetnya pun bikin aku suka banget Jadi aku kayaknya bakal tetep pake ini Cuman aku sesuaiin sama tempatnya Jadi kalo misalnya outdoor Mungkin aku bakal lebih banyak pake bedak Yang memang ngehold Si cushionnya Tapi kalo misalnya aku cuman di dalam doang Indoor Atau cuman buat shooting doang Kayaknya aku bakalan Numpukin bedak Cuman di bagian tengah doang Karena aku suka banget sama hasil glow-nya Glow-nya tuh gak yang kayak Becek yang kayak over gitu loh Ternyata di kulit aku So buat kalian yang dry skin Kombinasi itu oily Cocok banget Bisa banget dicobain Kalo misalnya kalian yang suka Makeup finish-nya glowing Cobain Dan dia ada 8 shade Tadi aku pake yang N30 Tadi aku juga cobain Aku bakal kasih tunjuk ke kalian Aku udah swatch semuanya Yes Aku suggest Aku pengen banget make over Ngeluarin warna lebih banyak lagi Untuk yang lebih gelap Dan yang lebih terang juga Karena yang shade paling tuanya itu Menurut aku masih kurang Gelap lagi Untuk orang-orang yang lebih tan Daripada itu So please banget Semoga make over mendengarkan ini Dan aku juga wajar sih Orang baru launching Pasti nanti bakal lama-kelamaan Bakal nambah Bakal improve gitu loh So untuk harganya Aku bakal taro di bawah Di description box Aku bakal juga taro linknya Dimana belinya Di bawah Semoga kalian suka sama video kali ini Share videonya ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe to my channel Dan jangan lupa nyalain notification bell-nya Nonton video aku sebelum ini Sebelum ini, sebelum ini juga Supaya support aku Bikin video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya